Regu pencarian dan pertolongan dari Posar Samarinda, kami siang diterjunkan untuk mencari bocah laki-laki berusia 4 tahun yang diduga tenggelam di sungai kawasan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan, korban bernama Muhammad Ziyad Wijaya diduga tercebur ke sungai saat bermain di belakang rumahnya Rabu Sore. Upaya pencarian sudah dilakukan pihak keluarga dengan dibantu tetangga sekitar. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil hingga akhirnya mereka melapor ke Posar Samarinda, kami siang. Dari satu file aktif, kondisi membaikkan manusia, satu orang anak yang diduga jatuh di Muara Jawa, perairan Kutai Kartanegara. Itu kami terima informasi hari ini pada pukul 10.20 menit. Untuk tanggal kejadian itu kemarin, tanggal 18 Januari 2023 pukul 15.00. Pencarian sepanjang kami siang belum membuahkan hasil. Pencarian akan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan atau hingga korban ditemukan. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara.